Pancarokan penjara kepada terdapat penehanan itu dengan penjara-penjara selama 5 tahun. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya yang diketuai oleh Hakim Agung Sulis Tiono memfonis Madi Guning Sius dengan hukuman penjara selama 5 tahun. Fonis terhadap berdakwa kasus dugaan pemalsuan dan penggunaan surat fakari palsu itu lebih ringan 3 tahun dari tuntutan jaksa dari Kejari-Kalteng. Terdakwa, Madi secara sah terbukti bersalah sebagaimana isi tuntutan jaksa penuntut umum. Sedang pembacaan amar putusan perkara pidana ini sendiri berlangsung lebih kurang sekitar 5 jam. Secara bergantian Majelis Hakim membacakan nota amar putusan yang diketahui setebal 217 halaman. Di dalam pertimbangan Majelis Hakim masih memanfaatkan surat fakaring nomor 23 tahun 1960 yang diduga palsu untuk mengklaim lahan di jalan Hiu Putih seluas 810 hektare. Majelis Hakim berkeyakinan fakaring itu palsu atas dasar sejumlah pendapat ahli yang dihadirkan jaksa. Salah satunya, terdapat sejumlah kejanggalan seperti tata ejaan bahasa yang ternyata berbeda dengan sistem tata bahasa yang digunakan di tahun 1960. Selain itu, ahli hukum pidana menyebut sejak Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 sudah tidak dikenal lagi penerbitan surat fakaring. Majelis Hakim juga menyebutkan bahwa dengan dasar surat fakaring palsu tersebut, Madi juga telah menggunakannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Terdakwa Madi disebut Majelis Hakim memperoleh keuntungan sebesar sekitar 2 miliar rupiah. Penasihat hukum terdakwa, Mahdian Nur, ketika diminta tanggapan menyatakan akan mengajukan banding. Atas putusan pengadilan obli, perkaranya Madi Gorisius ini tadi disampaikan oleh terdakwa kepada kita berasal depannya bahwa menyatakan banding dan tidak terima dengan adanya putusan yang 5 tahun kejalanan. Atas pertimbangan apa? Majelis Hakim dalam membuat pertimbangan dalam perkara ini kami rasa tidak mempertimbangkan daripada peledoy yang kami ajukan. Dan mempertimbangkan dari sisi ahli yang dalam hal ini adalah ahli tidak berdasarkan analisa keahliannya dengan bukti surat yang asli. Jaksa penuntut umum pun angkat bicara seusai sidang. Alhamdulillah hari ini sudah kita sama-sama dengar pembacaan putusan dari Majelis Hakim yang mengidangkan perkara terdakwa Madi dan Majelis Hakim sependapat dengan JPU bahwa Madi diputus bersalah terbukti secara semenyakitkan menggunakan surat palsu dan mengalihkan tanah kepada orang lain. Ini adalah pintu masuk bagi masyarakat yang memiliki sertifikat hak milik yang ditambah oleh BPN adalah dilindungi oleh negara. Sehingga bagi masyarakat yang akan membeli juga tanah dari yang orang-orang membawa perkelari untuk tidak di-facebook seperti itu. Perwakilan korban dari Madi mengaku kecewa dengan putusan yang dijatuhkan hakim. Semua masyarakat pemilik SHM ini yang merasa kecewa atas putusan tersebut sebenarnya. Kalau menurut masyarakat ini seharusnya justru di atas tuntutan jaksa penuntut umum seharusnya sedangkan di dalam pertimbangannya saja semuanya terbukti. Semuanya terbukti. Kalau seharusnya semuanya sudah terbukti apa yang dilakukan oleh saudara Madi itu bahwa pekelari itu dinyatakan palsu ya seharusnya kan lebih berat bukan justru sebaliknya lebih ringan begitu ya dari parangkala ya kalau tempos melakukan korbannya ini berapa banyak ini berapa banyak ini